Bupati Purwakarta Ana Ratna Mustika mengakui menggugat cerai sang suami, yaitu Dedy Mulyadi, karena haknya sebagai istri telah dilanggar. Menurutnya, hak tersebut adalah hak sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Ambu Ana, sapaan Ana Ratna mengatakan mediasi masih menggunakan pola kaukus. Gugatan cerai akan dilanjutkan pada 6 November 2022 mendatang dengan agenda mediasi lanjutan. Saat ditanya oleh awak media, Ambu Ana juga membenarkan bahwa hak-haknya sebagai istri memang dilanggar Dedy Mulyadi. Ketika ditanya hak apa yang dimaksud, Ana Ratna tak memberikan penjelasan lebih detail, namun ia memastikan yang jelas ada haknya sebagai istri yang telah dilanggar. Ana Ratna mengatakan dengan kehadiran Kang Dedy Mulyadi dalam mediasi yang dilakukan, Maika diharapkan bisa mempercepat proses perceraian. Namun, ia tak menegaskan proses apa tersebut, apakah proses perceraian atau proses perdamaian dalam mediasi. Sidang nantinya akan dilanjutkan pada awal November 2022 dengan agenda penyampaian pendapat Ana sebagai penggugat. Selanjutnya, dua minggu setelahnya, Dedy Mulyadi yang akan menyampaikan materi sebagai tergugat. Mediator meminta waktu untuk kemudian ada proses lah di internal beliau gitu ya, di PAN. Tadi kan kita melakukan pola kautus, jadi memang harus diindikan materinya gitu kan. Untuk yang berikutnya itu masih mediasi atau masuk? Masih-masih mediasi. Masih mediasi. Ya, untuk alasannya boleh diungkapkan? Alasan gugatan? Ya, alasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berikutnya, kaksa sebagai seorang istri dan tentu saja karena saya Islam, tentu saja mengajak kepada syariat Islam. Apa aja, Pak? Maksud sih syariat Islam? Kalau Pak Yai sudah tahu lah syariat Islam kaitan dengan hak-hak perempuan untuk membuat pencarian juga di peraturan perundang-undangan kan sudah jelas itu. Pasti tidak akan jauh dari sana. Lebih ditelakkan boleh? Kutang apanya dengan kehadiran Pak Dedy hari ini, Pak, di sidang ketiga? Berharap akan mempercepat proses, Pak Yai. Jadi? Kalau tadi, Pak, ditelakkan dari alasannya seperti apa aja? Rasanya tidak keluar daripada persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibeka dan sesuai dengan seratus lain. Apa Pak Dedy melanggar aturan ajaran itu? Jelas, kalau tidak melanggar saya akan melangkah menggugat. Langgarannya seperti itu. Ini baru ketemu lagi ya, sejak berapa bulan baru ketemu lagi dengan Pak Dedy? Dari bulan Mei, ya betul, dari bulan Mei. Sampai dengan hari ini berarti berapa bulan? Bulan Mei, ya. Ini Juli, Agustus, September. Ya hampir mau lima bulan. Jadi, kalau boleh tahu pelanggarannya apa, Cikgu? Iya, kalau tahu. Hah? Pelanggarannya apa? Pelanggarannya? Iya. Itu nanti di gugatan materi kan belum sampai sana. Belum sampai pembacaan gugatan materi. Selain dari agama, ada faktor lain? Itu yang paling mendasar. Ya, tapi saja itu adalah salah satu yang paling mendasar. Yaitu, item dengan... Atau? 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 Ya, ya. Itulah, itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.